Artis perempuan inisial A diduga ikut kecipratan korupsi timah 271 triliun. Kasus korupsi yang melibatkan sejumlah tokoh terkenal terus menjadi sorotan publik. Kali ini perempuan dengan artis perempuan inisial A diduga akan menyusul Harvey Moist dan Helena Lim dalam kasus korupsi timah. Iskandar Sitorus, sekretaris DPP Indonesia Audit Watch, kembali mengukapkan dugaan keterlibatan sosok inisial A dalam kasus korupsi timah tersebut. Meski namun tidak disebutkan secara langsung, namun Iskandar mengisyaratkan bahwa perempuan tersebut memiliki kedekatan dengan keluarga yang dianggap terkaya dan memiliki poplaritas yang cukup besar. Iskandar menengkankan bahwa penetapan kesalahan atau didanya perempuan ini akan menjadi kewenangan kejaksaan agung bukan dari pihak lain. Sebelumnya Iskandar Sitorus juga telah mengukapkan inisial lain yang kemungkinan besar akan jadi tersangka yaitu CS atau Sandra Dewi serta D. Ketiganya menunjukkan diri mereka sebagai individu kaya dan dermawan baik dari segi finansial maupun sosial. Iskandar menggambarkan bagaimana beberapa orang yang sebenarnya terlibat dalam tindakan kriminal seringkali menyembunyikan sifat aslinya dibalik citra baik yang mereka bangun di masyarakat. Kasus korupsi timah ini semakin menjadi perhatian karena melibatkan sejumlah tokoh memiliki pengaruh dan poplaritas di masyarakat. Penyelidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum diharapkan bisa mengungkap seluruh kebenaran dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan hukum yang berlaku. Geberadaan inisial A sebagai sosial yang diduga terlibat menambah kompleksitas kasus ini dan menarik perhatian publik untuk mengikuti perkembangannya. Jadi menurutmu bagaimana Hoppers? Tulis di kolom komentar ya. Baca berita selengkapnya di www.hoppers.id Baca berita selengkapnya di masyarakat di masyarakat di masyarakat.